Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh O swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, shalom Salam sehat bagi kita sekalian Yang saya hormati dan saya bangkakan sahabat saya, Bapak Gubernur Pulon Riau Pak sahabat ansat Berserta seluruh jajaran Orang Komunikasi Pemerintah Daerah Saya lihat hadir Ibu Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Pulon Riau Para anggota DPRD yang hadir Provinsi Pulon Riau, para Kepala Dinas sekalian Bapak Bupati Kabupaten Natuna Serta seluruh jajaran Orang Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Termasuk Bapak-Bapak Anggota DPRD Kabupaten yang hadir Sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya dari Kementerian Kominfo Pak Anang, Pak Nudi Serta seluruh jajaran Bakti yang hadir Siang hari ini, Mitra Kerja Faber Home dan Telkom Infra yang hari ini diwakili oleh Bapak Huang Liang sebagai Ketua Kemitraan dan Bapak Jemi sebagai Mitra Kerja jangka panjang Karena Mitra Kerja ini tidak saja Mitra Kerja untuk pembangunan dalam kaitan dengan CAPEX atau Capital Expenditure Tapi juga terkait dengan Operation and Maintenance untuk jangka yang panjang untuk memastikan tersedianya layanan sinyal yang optimal dan yang maksimal Kalau pantun yang hebat sekali, izinkan saya juga belajar mencoba berpantun Kalau Gurindam 12-nya agak susah, maka ya saya berpantun yang singkat saja Pulau Bali juga pulau Natuna Pulau Dewata Banyak orang pergi ke sana dan datang ke sini Saya datang dari Jakarta Karena tentunya cinta pada masyarakat Natuna dan Kekulauan Riau Satu saja ya pantunnya, gak bisa banyak-banyak Tujuan kunjungan saya kali ini dan ini kunjungan kerja pertama saya ke Pulau Natuna Sudah beberapa kali ke Provinsi Riau Kali ini dengan dua tujuan setidaknya Yang pertama yang tadi disampaikan dalam kaitan dengan peletakan batu pertama Awal pembangunan Base Transceiver Station Universal Service Obligations untuk wilayah 3T Di saat yang bersamaan, saya tentu minta untuk rekan-rekan operator seluler juga Menyelesaikan pembangunan Base Transceiver Station sebagai the last mile Untuk wilayah-wilayah komersial atau non-3T Pembangunan ini disini adalah dalam kaitan dengan awal pembangunan BTS secara nasional Yang kedua kunjungan saya ke sini, ke Pulau Natuna Riau ini adalah Dalam kaitan dengan melihat potensi Pembangunan Government Cloud Atau Pusat Data Nasional Pemerintah Di Kepri Kita berencana membangun beberapa pusat data Pemerintah atau Government Cloud Dalam rangka menghasilkan satu data Indonesia Ya saat ini kita mengetahui bersama bagaimana rumit dan klipnya Susahnya untuk menghasilkan satu data Indonesia Melalui proses interoperabilitas data Dan data cleansing serta data cleaning Dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan termasuk pengambilan kebijakan perlindungan sosial Bagi jutaan masyarakat di saat pandemi COVID-19 Kunjungan saya untuk buat tujuan tersebut Memberikan gambaran bagi kita sekalian setidaknya Bahwa COVID-19 Pandemi ini tidak akan meruntuhkan dan merubuhkan semangat kita Untuk terus membangun Indonesia Termasuk membangun di sektor TIK Bahkan justru pandemi COVID-19 mendorong kita sekalian Untuk berlomba-lomba dan melakukan akselerasi Pembangunan TIK nasional kita Menunjang, mendukung, dan menjemput Akselerasi transformasi digital Dalam kaitan dengan industrial 4.0 Atau industri 4.0 COVID bisa kita kalahkan Melalui semangat dan disiplin Tentu persarat utamanya Pakai masker Jaga jarak Cuci tangan secara teratur Persaratan utama dari cara tindak dan perilaku Di saat yang bersamaan Pemerintah di bawah leadership Bapak Presiden Joko Widodo Melakukan usaha penggalakan vaksinasi nasional kita Untuk menghasilkan Imunitas warga Kedua-duanya tugas yang harus kita lakukan bersama-sama Karena itu persaratan take off Tinggalan mas kita Masa pandemi maupun pasca pandemi Setelah pandemi Terkait dengan infrastruktur TIK Tahun ini Baktikong Info akan membangun 4.200 BTS Di seluruh wilayah tanah air Wilayah 3T Yang dilakukan dalam 5 paket Hari ini paket 1 dan paket 2 Di bawah konsorsium Faber Home Bersama rekan-rekan konsorsium membersnya Di Kabupaten Natuna sendiri Akan dibangun 17 Baseline Silver Station Untuk 17 desa Yang didukung nanti dengan kehadiran signal cepat 4G Di Kabupaten Kepulauan Anambas Akan dibangun di 12 desa Di Kabupaten Bintan Akan dibangun 5 BTS Untuk 5 desa Dan di Kabupaten Karimun Akan dibangun 1 BTS Untuk 1 desa Pak Gubernur menyampaikan tadi Bahwa belum cukup Masih banyak wilayah Yang blank spot Betul Wilayah-wilayah blank spot Yang menjadi identifikasi ini Dilakukan Melalui proses digitalisasi Dari instrumen-instrumen Peralatan yang ada di Jakarta Di Kominfo Dan di rekan-rekan Operator Semular Tentu perlu dilakukan Verifikasi-verifikasi lapangan Dalam verifikasi-verifikasi lapangan Akan dilakukan Design-design Review-review Design Dan final design Untuk menentukan titik-titik lokasi Dan pilihan teknologi yang tepat Sehingga hasilnya bisa maksimal Kepada saya disampaikan Reaksi cepat Bapak Gubernur Kebri Sekembali Dari pertemuan dengan saya Di Jakarta Bapak Gubernur Bapak Gubernur langsung Melakukan koordinasi Lintas Pemerintah daerah Satu berita bagus Dan responsif Karena tadi Seperti yang disampaikan oleh Faberbo Ini kerja kolaboratif Untuk masa depan Negeri kita Untuk masa depan Provinsi Kepulauan Riau Untuk masa depan Masyarakat Di setiap desa Di sini Dan di seluruh wilayah Tanah air kita Pembangunan infrastruktur TIK Oleh Kominfo Tidak saja BTS Di Kepulauan Riau Ini telah digelar 2.255 km Panjang Faberoptik Oleh Bakhti Kominfo Yang terdiri dari 1.724 km Di darat Dan 531 km Di bawah air Submarin Kebom Yang tidak kita lihat Tetapi itulah Infrastruktur Tulang punggung Yang saat ini Melayani Handphone Bapak-bapak Ibu Rekan-rekan Saudara Sekalian Sinyal ini Luar biasanya Dia satu sumber daya Yang hebat Yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Kepada kita Tidak bisa kita Lihat Tidak bisa kita Pegang Tidak bisa kita Usaf Tapi dia hadir Bersama kita Yang harus kita Manfaatkan Dengan Kecermatan Dan Kecerdasan Tinggi Untuk peningkatan Kualitas hidup Kita sekalian Sebagai Anggota masyarakat Dan sebagai Bangsa Penggelaran Faberotik Tulang punggung Menghubungkan Provinsi Jambi Dengan pulau Riau Dan melanjutkan Melintasi Selat Dihubungkan Dengan Kalimantan Barat Untuk Dihubungkan Dengan seluruh Wilayah Kawasan Provinsi Di Kepulauan Atau di Pulau Kalimantan Sebagai Bagian Dari Jaringan Nasional Kita Saat ini Jaringan Tulang Punggung Nasional Kita Panjang Sekali 342 Kilometer Lebih Yang ada Digelar Di Darat Dan Di Laut Satu Sumber Daya Jaringan Yang Luar Biasa Hebat Yang Menarik Perhatian Dan Minat Bangsa Bangsa Besar Dunia Untuk Menghubungkan Wilayah Pasifik Dan Wilayah India Untuk Menghubungkan Australia Dan Wilayah Wilayah Utara Negeri Kita Asia Timur Asia Pengah Timur Pengah Bahkan Samurai Eropa Bentuk Pembangunan Ini Hilirisasi Infrastruktur Kita Harus Kita Perjuangkan Dan Kita Matangkan Bersama Saya Juga Berharap Pembangunan Infrastruktur TIK Yang Dilaksanakan Melalui Bauran Pembiayaan Blended Financing Porsi Universal Service Obligation Yang Dipungut Dari Operator Selurut Ditambah Porsi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kom Info Dan Rupiah Murni Dari APBN Bauran Pembiayaan Ini Bisa Menghasilkan Infrastruktur Yang Tepat Guna Dan Dimanfaatkan Secara Cerdas Oleh Bangsa Kita Peralihan Dan Perpindahan Migrasi Aktivitas Masyarakat Dari Ruang Fisik Ke Ruang Digital Menuntut Prasarat Baru Menuntut Cara Berpikir Baru Menuntut Kebiasaan Baru Karenanya Saya tentu Berharap Bahwa Pembangunan Infrastruktur Ini Kita Manfaatkan Untuk Kepentingan Kemajuan Bangsa Kepentingan Kemajuan Masyarakat Jangan Digunakan Untuk Hal-Hal Yang Tidak Bermanfaat Secara Khusus Kami Tentu Berharap Bahwa Kita Cerdas Di Dalam Melakukan Atau Melaksanakan Pemanfaatan Ruang Digital Dengan Tidak Melakukan Tindakan Yang Tidak Bermanfaat Seperti Berita Bohong Hox Misinformasi Disinformasi Dalam Bentuk Rupa Tipe Dan Substansi Apapun Yang Tidak Sejalan Mari Kita Bersama Bersihkan Mari Kita Bersama Bersihkan Sekali Lagi Mari Kita Bersihkan Ruang Digital Kita Agar Lebih Bermanfaat Com Info Sendiri Di Tahun 2021 Ini Akan Melaksanakan Gerakan Nasional Literasi Digital Yang Sudah Dimulai Atau Launching Grand Launching Di Kota Serupaya Di Jawa Timur Bersama Ibu Gubernur Timur Untuk Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Tingkat Basar Bagi 12,4 Juta Rakyat Di Negeri Kita Di Tahap Awal Dan Selanjutnya Setiap Tahun Akan Meningkat Kami Tentu Berharap Sampai Dengan Akhir Peri Pemerintahan Ini Setidaknya 100 Juta Rakyat Kita Dapat Dijangkau Di Dalam Gerakan Literasi Digital Atau Keahlian Tidak Basar Digital Ini Penting Sekali Kita Lakukan Karena Apa Pembangunan Infrastruktur Ini Harus Bisa Kita Manfaatkan Dan Kita Gunakan Untuk Kepentingan Kita Sebagai Bangsa Terutama Dan Yang Paling Utama Bapak Bapak Gubernur Bapak Bapak Bupati Rekan Sekalian Yang Saya Hormati Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Hari Ini Sekali Lagi Pembangunan Infrastruktur DIK Paket 1, 2, 3, 4, Dan Kita Mulai Hari Ini Dan Kita Hasilkan Yang Terbaik Bagi Bangsa Kita Pekerjaan Ini Pekerjaan Kolaborasi Pekerjaan Kita Bersama Pekerjaan Gotong Royong Kita Sekali Pada Kesempatan Ini Pula Secara Khusus Saya Menyampaikan Salam Hangat Saya Kepada Bapak Desa Ibu Desa Dan Para Perangkat Desa Di Semua Kabupaten Di Seluruh Indonesia Termasuk Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Desa Kelanga Ini Wilayahnya Disini Kita Bangun Disini Kita Maju Kita Awali Kemajuan Bangsa Di Sektor TIK Atau Teknologi Informasi Dan Komunikasi Mari Kita Gunakan Mari Kita Kerja Ini Secara Bersama Sama Untuk Kemaslahatan Kedepan Kita Bulan Ini Bulan Ramadan Kita Mulai Ini Di Bulan Ramadan Saya Berharap Dan Saya Mendoakan Kiranya Kita Semua Tetap Diberikan Pelindungan Dan Kesehatan Kiranya Di Bulan Ramadan Ini Kita Tetap Diberikan Rezeki Yang Berlimbah Diberikan Kekuatan Kiranya Awal Pembangunan Dan Pertakan Batu Pertama Di Bulan Ramadan Ini Menunjukkan Semangat Bersama Kita Untuk Pembangunan Negeri Kita Yang Kecinta Saya Akhiri Sungguh Enak Si Buah Sukun Kata Pak Gubernur Disimpan Orang Dalam Bahtera Betes Uso Kami Bangunkan Untuk Masyarakat Komunikasi Lancar Masyarakat Sejahtera Marilah Kita Lakukan Ini Semuanya Untuk Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Pabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih Bapak 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 Menteri Lo Bapak